jalur kabel pada soket SGCU-nya Airoc yang tipe Keyless yang ABS itu sudah saya bacakan urutannya kabelnya kemana aja jika samen menemui trouble apa aja jadi enak samen ngurut ngurut kabelnya enak misal disini kode ER1 tapi motor bisa dihidupkan jadi samen kalau samen apa maksudnya samen ketika saya ngomong samen tulis ya ketika saya ngomong samen tulis jadi saya samen juga punya pegangan ya jadi yang rawan itu yang mana aja semua itu ya rawan tapi kalau muncul kode ER1 motor masih bisa dihidupkan itu samen cari di nomor berapa gitu ya ini ada kuning strip biru ini yang menuju ke soket DLC ini jika ini putus maka motor masih bisa dihidupkan tapi ada pada layar digital speedu indikator speedu layar digital itu ya ada kode ER1 tapi motor masih bisa dihidupkan normal ya tapi muncul kode ER1 yang warna kabelnya kuning strip biru ini jadi setiap samen aku ngomong samen tulis pasti samen akan menemukan ilmu-ilmu disini ya ilmu-ilmu disini nah jika kabel merah seperti yang saya katakan kabel merah polos ini cuma satu ya ini adalah 12 volt dari skring 7,5 ampere yang ada namanya EFI jika skring ini putus maka sistem apa SGCU ini sistem SGCU ini tidak aktif ya maka muncul kode ER1 juga ya insyaallah iya leh belum saya coba ya karena ini motor SGCU nya rusak jadi mati jadi sekalian saya buatkan tutorial sambil ngecek kabelnya apakah aman atau enggak saat saya pasang SGCU yang baru gitu sekalian ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya ingin berbagi tentang soket SGCU jadi disini saya membuatkan khusus untuk kawan-kawan yang kadang kesulitan mencari diagramnya piring diagram saya sendiri mencari di mbak Goggle itu belum ada belum ada yang apa namanya berbagi tentang piring atau diagram urutan kabel soket pada SGCU Aerox 155 yang keyless yang ABS belum ada saya mencari jadi disini saya mumpung ada proyek jadi samian saya buatkan biar samian juga mengerti urutannya ya kabelnya kemana saja dan ini ada 8 ada setiap 1 garis ya 1 garis itu ada 16 pin jadi ini ada 3 pin 16 x 3 yaitu 48 pin ya lebih banyak dari jenis seperti kepunyaan Honda Honda Vario sekitar 33 kalau tidak salah ya 33 pin tapi kalau ini 48 pin oke kita bahas langsung disini saya sudah oprek kabelnya sudah saya telusuri jalur-jalurnya kemana saja karena saya ingin membuat video konten untuk kawan-kawan semua yang membutuhkan ya jadi semoga bermanfaat ya jadi kalau kita tidak ada pinnya saya sendiri tadi juga bingung ini urutan kemana saja jadi tidak saya bongkar semua ya ini cuma saya bongkar disini sama sini saja ya urutannya kemana saja biar lebih mudah lebih mudah dipahami ya jadi saya berbagi intinya itu berbagi pengalaman tapi kepada yang sangat membutuhkan ya pasti sammen sewaktu-waktu juga membutuhkan ya jika menemui kode IR1 ya kemudian SGCU tidak aktif itu bagaimana cara pengecekannya ya oke jadi disini ada 48 pin sangat banyak ya 48 pin ini kabelnya mengarah kemana saja dan warna kabelnya itu apa saja jadi saya ingin berbagi ke sammen semua jati sammen bisa pahami ya untuk yang master mohon maaf ya saya hanya berbagi sambil belajar jika ada kesalahan ya mohon dikoreksi ya jika ada kesalahan misal saya menyebutkan satu kabel urutannya itu ke satu part itu bukan jati sammen bisa mengoreksi tapi Alhamdulillah InsyaAllah yang saya bagikan ini adalah akurat ya akurat dengan poin-poin yang sudah saya tulis di buku ini ya karena saya sendiri kalau membuat video itu tidak asal-asalan ya bukan sesat ya bukan membelokkan gitu ya kalau saya mau membuat video jadi saya telusuri dulu jalurnya saya pastikan ini jalur ke sini ini jalur ke sini dengan akurat dengan pin satu pin yang memang jalur ke arah 4 itu pasti akan saya tulis saya catat jadi lebih enak jadi bukan ini mengarah ke sepidometer nah misal satu kabel mengarah ke sepidometer itu ke sepidometer itu bagian apa kita harus tahu wah jadi disitulah ya jadi kerjanya satu kabel dari SDGU ini apa misal contohnya sinyal masa ke full pump ya satu sinyal masa ke full pump warna kabelnya ini adalah hitam strip kuning hitam strip kuning yang ini warna kabelnya ini adalah sinyal masa ke full pump nah fungsinya sinyal masa itu apa nah sinyal masa adalah bukan arus sinyal masa saat kontak on itu sinyalnya masa itu keluar kemudian beberapa detik itu mati kalau di sinyal masa full pump ya contohnya seperti itu kemudian masanya hilang ya saat kontak on itu sinyal masanya keluar dari SGCU menuju IC full pump kemudian beberapa beberapa detik sinyal masanya menghilang jadi full pump beberapa detik juga mati seperti itu contohnya sinyal masa oke jadi disini sudah saya bikinkan nah ini ya pin soket Aerox 155 keyless ABS disini satu garis ini ada 16 pin jadi dikali 3 ini kali 3 garis ini ada 48 pin ini satu sudah saya tulis semua jadi enak jadi akurat jadi memang benar ini jalurnya kesitu jadi saya kalau membuat video itu jalur pinnya itu tidak salah-salah jadi semoga samen juga memahami dan gampang jika menemui trouble disini misal muncul kode IR1 muncul kode IR1 itu pastikan kabel yang merah ini yang merah ntar disini ada di nomor berapa ya merah merah pokoknya ada ntar ya merah disini ini pastikan saat samen cek ini ada 12V ya saat samen cek ini kabel merah polos ini pastikan ada 12V kalau misal tidak ada disini ntar akan muncul juga kode IR1 yang mana SGCU ini tidak aktif ya oke belum aktif jadi ketika kabel merah ini putus ya oke karena ini 12V nya penyukur saat kontak off kontak on maupun kontak off ini ada 12V ini dari mana dari skring 7,5A yang ada namanya EFI itu skring menuju ke sini oke jadi akan saya biar ngomong tidak panjang biar durasi tidak panjang jadi saya akan memberikan ini gambaran atau diagram pin soket jalurnya kabelnya kemana aja ini ya oke biar saya bacakan saya tulis disini ya urutannya oke jadi mengarahnya seperti sebentar jadi saat posisi seperti ini ya oke nah posisikan klip di atas ya nah klip ini di atas ya ini pengancing ini loh masa ya pengancing ini di atas seperti ini oke kita baca dari kiri ya ini ada nomor 1 ini adalah kabel oren kabel oren ini sebagai sinyal masa koel masa ya sebagai sinyal masa koel ini menuju ke input koel jadi ketika sammen pengapian hilang sinyal masa ini sammen cek ya yang menuju ke koel ini sammen cek ya apakah ada sinyal masa apa enggak ya itu oke satu kabel yang urutan nomor 1 kabelnya warnanya oren ini adalah sinyal masa menuju ke koel kemudian nomor 2 kosong ya nomor 2 kosong kemudian nomor 3 ini adalah kabel hitam strip kuning ya kabel hitam strip kuning tak padangani nah gini ya nomor 3 kabel hitam strip kuning sambil sammen bawa buku sambil sammen bawa pulpen ya sammen tulis biar sammen juga mengerti ntar sammen dapat pelajaran disini ya oke nomor 3 adalah kabel hitam strip kuning ini adalah sinyal masa full pump oke nomor 4 adalah kabel warnanya putih strip merah ini adalah hal sensor ckp ini yang menuju sensor ckp sebagai hal sensor ya oke kemudian nomor 6 eh nomor 5 ya tadi nomor balik mana nomor 1 orang ini adalah sinyal masa koel nomor 2 kosong nomor 3 hitam strip kuning ini sinyal masa full pump kemudian nomor 4 ini putih strip merah ini hal sensor ckp ini menuju ke sensor ckp kemudian nomor 5 ini adalah orang strip hitam ini adalah sinyal masa injektor ya orang strip hitam ini sinyal masa injektor kemudian nomor 6 kosong nomor 6 kosong nomor 7 disini ada kabel hitam yaitu strip putih ini menuju ke masa atau ke negative body ini hitam strip putih nomor 7 menuju ke masa body negatif masa gitu ya nomor 8 kosong nomor 9 disini ada kabel hijau tua hijau tua polos ini menuju ke VVA ya menuju ke VVA VVA itu dimana VVA itu disini masih nah ini ya menuju ke sini ya ini loh ya menuju ke VVA sini oke oke kita lanjut nomor 7 menuju ke VVA oke nomor 8 kosong nomor 8 kosong nomor 9 ini ada coklat tua coklat tua juga menuju ke VVA ya coklat tua menuju ke VVA kemudian disini nomor 9 ada coklat coklat tua nomor 10 ya nomor 10 coklat tua menuju ke VVA kemudian nomor 12 nomor 12 ada kabel putih setri biru putih setri biru ini menuju ke hal sensor ya menuju ke CKP ke soket CKP sebagai hal sensor oke nomor 12 ini kemudian nomor 13 pink pink polos pink polos ini menuju ke ISC ISC itu dimana ISC itu disini ya nah ISC itu ini kalau soket sensor CKP itu ini hal sensor tadi ya ini ISC nya oke kita bacakan lagi ya tutun dimana kong pink ya pink polos pink polos ini ISC kemudian nomor 14 14 kosong ya 14 kosong nomor 15 hijau setrip kuning hijau setrip kuning ini menuju ke ISC juga ya hijau setrip kuning menuju ke ISC juga kemudian nomor 16 14 15 iya nomor 16 nomor 16 kosong ya nomor 16 kosong kemudian kita kembali ke sisi kiri lagi di bawahnya sini oke kita ini di bawahnya ya ini sudah yang satu garis atas ya nah kita mulai gini kemudian kita kembali ke sisi kiri nomor 17 nomor 17 ini adalah merah setrip hitam merah setrip hitam ini adalah menuju menuju rilei kaki ke kiri merah setrip hitam ini menuju ke rilei kaki kiri yaitu nomor 17 ini sebagai sinyal masa sinyal masa rilei kaki liga saat tombol stator dipencet ini mengeluarkan sinyal masa ya jadi untuk menggerakkan di apa jeningin stator halus ya untuk stator halus ini Ini kan sinyal masa dari SGCU Tombol stater dipencet Disini mengeluarkan sinyal masa Menuju relay kaki 5 Relay kaki 5 disini Merah strip hitam Nah ini ya Di relay kaki 5 ya Nah ini ada merah strip hitam Ini adalah sinyal masa Dari SGCU nya Untuk mengaktifkan stater ya Oke Oke fokus Nomor 17 sudah Sekarang nomor 18 Nomor 18 ini adalah Coklat strip hitam Coklat strip hitam ini adalah 12V menuju ke sensor CKP Ke soket sensor CKP ya Nomor 18 adalah Coklat strip hitam Menuju ke sensor CKP Sebagai 12V Kemudian nomor 19 Ini adalah hitam Hitam strip biru ya Hitam strip biru ini adalah Sensor map Menuju ke sensor map ya Nomor 19 ini Ada warna kabelnya Hitam strip biru Hitam strip biru ini Menuju ke sensor map ya Sensor map itu dimana Nah ini sensor map Nah dibawahnya ISC Dibawahnya ISC ini adalah sensor map ya Menuju ke situ kabelnya Letak jelas Nah kok tambah Panjang videonya masih ya Yang penting Turut-turutan kabelnya aja ya Oke Kemudian nomor 20 Nomor 20 disini ada Kabel warna kuning Kuning polos Kuning polos menuju ke sensor map Sama dengan Yang nomor 19 tadi ya Menuju ke sensor map Kemudian nomor 21 21 ini hitam strip biru 21 hitam strip biru Ini adalah masa CKP ya Ini menuju ke sensor CKP Ke soket sensor CKP ya Ini hitam strip biru ini Menuju ke sensor CKP Kemudian nomor 220 ya Nomor 220 Kemudian nomor 23 23 ini adalah biru polos ya Biru polos Biru polos ini menuju ke sensor map juga Sensor map ya Map sensor Di bawahnya ISC ya Oke Kemudian Nomor 24 24 ini adalah putih strip hitam Putih strip hitam ini menuju ke sensor CKP Yaitu sebagai hal sensor ya Menuju ke sensor CKP sebagai hal sensor Oke Kemudian Putih strip hitam sudah Putih strip hitam nomor 24 Sekarang nomor 25 250 250 250 Kemudian nomor 26 26 ini adalah putih strip kuning ya 26 putih strip kuning ini menuju ke CKP Menuju ke soket CKP Di soket CKP kurang ada ya Putih strip kuning menuju ke sensor CKP Sebagai pulser ya Sebagai pulser Oke Karena akurat Saya tahu Jalurnya kemana saja tahu Jadi ini Ke pulser Sensor CKP ke pulser Entah itu hal sensor itu ada disini ya Oke Nomor berapa tadi Nomor 26 ini adalah putih strip kuning Pulser CKP ya 27 Oke Kemudian nomor 27 Nomor 27 Nomor 27 Nomor 28 Nomor 28 Nomor 29 29 29 Abu-Abu 29 29 Abu-Abu Ini adalah menuju ke ISC ya ISC di atasnya sensor mat tadi Kemudian nomor 30 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 Nomor 31 Menuju ke ISC ya Nomor 31 Warnanya kabelnya biru muda Menuju ke ISC Kemudian nomor 32 Kosong ya Nomor 32 Kosong Kemudian kita Ke satu baris yang bawahnya lagi ya Sik tak Kayak ini Oke Nah disini ya Oke Bawahnya tadi Jadi bacanya dari sebelah kiri Oke Lanjut Nomor 33 33 Di bawah sebelah kiri Sini ada kabel warna merah Setrip putih Ini Menuju Kemana Merah setrip putih Sik mas Sik mas Wah belum kecatat di Merah setrip putih Sik yuk Merah setrip putih Terus kecatat ya Tak boleh ini Merah setrip putih Terus kecatat ya Sik tak cari Oke Oke jadi saya Ini kan Merah setrip putih Belum saya cek ya Jadi cuma Gini aja ngecek saya Pakai alat Alat saya mas ya Semua pengecekan Saya memakai Alat saya ya Jadi Ngecek kontinitas Urutan kabelnya Kemana aja Di Ini Di pengecekan CKB Sampai ambil warna Kabel hijau Kemudian Sampai tusukkan Di Kabel merah setrip putih Yang mau di cek Ini kemana Jalannya ya Ketika led ini nyala Maka Urutan kabelnya itu Ketemu ya Nah Disini ya Saya mendapati Di relay kaki 4 ya Di relay kaki 4 ini Ada Merah setrip putih ya Ini ketika nyala Berarti urutannya kesini Nah ya Nah Oke Jadi Ini ngecek urutannya ya Kontinitasnya Apakah nyambung gak Nyambung ini berarti Urutan ini Jika tidak nyambung ya enggak Jika ini tidak Nyala bukan berarti Jika nyala begini berarti Ini adalah Urutan kabelnya ya Jalurnya Oke Teri relay kaki 4 Jadi disini kita tulis ya Tulisannya led Tak masalah Merah setrip putih Menuju Menuju Ke Relay Relay kaki 4 Kaki 4 Sebagai Merah setrip putih Menuju ke Relay kaki 4 12V 12V Nah Jadi ini 12V nya Adalah untuk Menggerakkan Relay kaki 4 ya Supply nya ya Oke Dari SGCU ya Oke Sudah Sudah ketemu ya Enak Banggai alatku ini enak Mas Asli enak Ya Oke Oke Saya bacakan lagi disini Benzamen podo Paham Podo ngerti ya Oke Podo ngerti ini Oke Benzamen juga mempunyai Elmu disini ya Ini satu Belum saya cek tadi ya Oke Disini ada warna kabel Nomor 33 Semen catat mas ya Nomor 33 Dari sebelah kiri Nomor 1 Itu adalah Merah setrip putih Ini menuju ke Relay kaki 4 Ini ada arus 12V Ntar saat kontak on ya Kalau saat kontak on Ini ada arus 12V Kalau kontak belum on Ini belum ada 12V Ya Ngerti Semoga dipahami ya Saat kontak on Ini ada 12V Tapi saat kontak off Ini belum ada Arus 12V Oke Semoga dipahami Nomor 33 ini Merah setrip putih Adalah menuju ke Relay kaki 4 Ada arus 12V Saat kontak on Kemudian nomor 34 Nomor 34 Ini ada warna Apa ini Pink ya Pink Pink setrip putih Pink setrip putih Ini menuju ke sensor map ya Mas Pink setrip putih Ini menuju ke sensor map Kemudian nomor 35 35 adalah Warna hitam polos ya 35 warna kabelnya Hitam polos Ini adalah masa bodi ya Ini dari masa bodi Atau Sebagai Negatif ya Negatif ya Oke Kemudian 36 36 ada warna kabelnya Ini warna coklat Setrip putih Ini menuju ke sensor map ya Coklat setrip putih Menuju ke sensor map Kemudian Nomor 37 0 ya 370 Kemudian nomor 38 38 ada abu-abu Setrip merah Ya Abu-abu Setrip merah Ini 02 sensor Menuju ke sensor Menuju ke sensor 02 Ini Kemudian Nomor 39 Disini ada kabel hitam Setrip merah Ya Ini Masa bodi ya Kabel hitam setrip merah Ini masa bodi Ini negatif ya Atau ground ya Dari Dari masa bodi Pokoknya Nomor 39 Kemudian nomor 40 Nomor 40 Ada kuning setrip biru Kuning setrip biru Ini menuju kemana Nah Kuning setrip biru Ini Ini adalah Nomor 40 ya Nomor 40 Kuning setrip biru Menuju ke soket DLC ya Ini menuju ke soket DLC Nah Jika ini putus ya Jika kabel Kuning setrip biru Ini putus Maka Muncul Pada di layar digital Sepidu Itu ada kode ER1 Kode ER1 Tapi motor masih bisa Dihidupkan ya Jika kabel kuning setrip biru Ini putus Di layar digital Sepidu Itu ada kode ER1 Dan VVA berkedip Ya Yang penting ada kode ER1 Gitu loh ya Jika kabel ini putus Tapi motor masih bisa Dihidupkan ya Ini adalah kabel reset ya Yang menuju ke soket DLC Oke Kemudian nomor 41 Nomor 41 Kemudian 42 42 Disini ada kabel biru Setrip kuning Ya Kabel biru Setrip kuning Ini menuju ke standar Standar samping ya Tidak fokus nih Nah Tidak fokus nih Nomor 42 Disini ada kabel biru Setrip kuning Ketoknya Ketoknya putih ya Asini kuningnya 42 Biru setrip kuning Ini menuju ke standar Samping ya Menuju ke standar Samping Juga Bercabang Ke SCU ya Tidak ke standar Samping aja Ini menuju ke SCU Apa? SCU ini loh mas Nah ini ya SCU ini Anuni remote Ya Oke Bercabang ini Yang 42 ini Ke standar Samping Dan juga Ke SCU Kemudian nomor 43 43 ini ada Putih polos Putih polos Ini menuju kemana? Putih polos Ini menuju ke Modul ABS ya Putih polos Ini menuju ke ABS Tempatnya Modul ABS itu Ini soketnya ya Putih polos Menuju ke Modul ABS Ini ya Oke Putih polos Menuju ke ABS Nomor 43 Kemudian kita Menuju ke Nomor 44 44 ini adalah Putih setri bijau ya Putih setri bijau ini Menuju kemana? Putih setri bijau ini Menuju ke Tombol E-drink stop Ya Putih setri bijau ini Menuju ke Tombol E-drink stop Tempatnya itu Disini ya Nah ini Tombol E-drink stop ya Menuju ke sini mas ya Oke Kemudian Nomor Ini putih setri bijau Nomor 44 Kemudian Sekarang Menuju ke Nomor 45 45 ini ada Kabel hitam Ya Kabel hitam Setri biru Kabel hitam Setri biru ini Menuju kemana? Hitam setri biru ini Menuju ke ECT ya Sebagai negatif Ya Kabel hitam Setri biru Menuju ke Sensor ECT Enjin kolan Temperatur Sebagai Masa Atau sebagai Negatif Ya Kemudian Nomor 46 46 ini Warna kabelnya Ini hijau Setri oren Ya Hidu Setri oren Atau hijau Setri merah Ini menuju ke Sensor ECT Sebagai 5V Jadi gandeng ya Ini Nomor 45 Hitam Setri biru Ini Masa Sensor ECT Kemudian Hidu Setri oren Ini adalah Positif Sensor ECT Yang 5V Kemudian Nomor 47 47 ini Ada Merah Polos Merah Polos Ini dari Skring 7,5A Yang sebelah Atas sendiri Yang namanya EFI EFI 7,5A Jadi Jika kabel Merah ini Putus Maka Indikasi Kode ESA Juga ada Insya Allah Ada Saya belum Coba Jika kabel Merah ini Putus Ini karena Ada 12V Saat Contact Off Ini ada 12V Dari Skring 7,5A Yang EFI Sebelah Mana Mas Nah Ini Skring Nah Ini Skring Nah Yang kabel Merah Tadi Di soket SGCU Ini ada Namanya EFI Nah Skring 7,5A Ini Dari sini Dari Skring 7,5A Jadi Jika skring Ini putus Maka Di kabel Merah Tadi Tidak Ada Arus Yang namanya EFI Oke Nomor 4 Berapa 47 Merah Polos Ini Merah Polos Ini 47 Ini ada Arus 12V Saat Contact Off Ini adalah Penyukle SGCU Jika ini Putus Maka SGCU Nya Tidak Aktif Motor Jadi Mogok Tidak 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 Yang terakhir Nomor 48 Yang terakhir Nomor 48 Ini warna Kabelnya Biru Setrip Hitam Ini adalah 12V 12V Dari Tombol Stutter Dari Tombol Stutter Nomor 48 Yang terakhir Sendiri Warna Kabelnya Biru Setrip Hitam Ini adalah Dari Tombol Stutter Mengeluarkan Arus 12V Untuk Memerintah SGCU Saat Tombol Stutter Dipencet Ini Atas 12V Untuk Memerintah SGCU Ini Mengeluarkan Sinyal Masa Menuju Ke Relay Kaki Lima Mengeluarkan Sinyal Masa Menuju Ke Relay Kaki Lima Sini Nah Sini Warna Kabelnya Merah Setrip Hitam Ini adalah Sinyal Masa Ini saat Tombol Stutter Dipencet Ini keluar Sinyal Masa Bukan Arus Yang merah Setrip Hitam Ini Dari Lekas Lima Oke Oke Saya akhiri Sampai Disini Dulu Tentang Jalur Pin Socket SGCU Airok Ya Airok Ngomong Bola Balikan Bola Seliru Oke Oke Saya akhiri Sampai Disini Dulu Tentang Diagram Atau Wiring Jalur Kabel Pada Soket SGCU Airok Yang tipe Kailes Yang ABS Sudah Saya bacakan Urutannya Kabelnya Kemana Aja Jika Samen Menemui Trouble Apa Aja Jadi Enak Samen Ngurut Ngurut Kabelnya Enak Misal Disini Kode ER1 Tapi motor Bisa Dihidupkan Jadi Samen Kalau Samen Apa Maksudnya Samen Ketika Saya Ngomong Samen Tulis Ketika Saya Ngomong Samen Tulis Jadi Samen Juga Punya Pegangan Jadi Yang Rawan Itu Yang Mana Aja Semua Itu Rawan Tapi Kalau Muncul Kode ER1 Motor Masih Bisa Dihidupkan Itu Samen Cari Di Nomor Berapa Gitu Ya Ini Ada Kuning Strip Biru Ini Yang Menuju Ke Soket DLC Ini Jika Ini Putus Maka Motor Masih Bisa Dihidupkan Tapi Ada Pada Layar Digital Speedo Indikator Speedo Layar Digital Ada Kode ER1 Tapi Motor Masih Bisa Dihidupkan Normal Tapi Muncul Kode ER1 Yang Warna Kabel Kuning Seti Biru Ini Jadi Setiap Samen Aku Ngomong Samen Tulis Pasti Samen Akan Menemukan Ilmu Di Sini Nah Jika Kabel Merah Seperti Yang Saya Katakan Kabel Merah Polos Ini Cuma Satu Ini Adalah 12V Dari Skring 7,5 Amper Yang Ada Namanya EFI Jika Skring Ini Putus Maka Sistem Sgcu Ini Sistem Sgcu Ini Tidak Aktif Maka Mucul Kode ER1 Juga Belum Saya Coba Karena Ini Motor Sgcu Rusak Jadi Mati Jadi Sekalian Saya Buatkan Tutorial Sambil Ngecek Kabelnya Apakah Aman Atau Nggak Saat Saya Pasang Sgcu Yang Baru Sekalian Saya Akhir Sampai Disini Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Subscribe Like And Comment Dan Juga Pengecekan Saya Tetap Manual Jika Pemula Belum Mempunyai Samen Beli Ini Yang Pastinya Di Toko Saya Itu Toko Amanah Ngecek Masa Enak Ini Nyala Ini Ngecek Masa Satu Kabel Ini Ngecek Sinyal Masa Bisa Masa Bisa Nah Oke Misal Ngecek 12V Enak Mas Di Sekering Sekering Putus Apa Enggak Kita Cek Di Sini 12V Enggak Putus Gitu Enak 5V Juga Bisa Semua Setiap Saya Ngomong Mulai Dari Awal Tadi Kalau Samen Mengerti Pasti Akan Samen Catat Sambil Membawa Buku Dan Pulpen Pulpen Begini Jadi Samen Tinggal Saya Ngomong Sampai Catat Tinggal Ngomong Sampai Jangan Diskip Karena Ini Adalah Ilmu Mas Ya Ilmu Buat Pegangan Sament Ntar Kalau Menemui Trouble Trouble Di Jenis Aerox Kemudian Lexi Gitu Ya Kabur Kaburnya Insya Allah Sama Ya Oke Tapi Urutannya Berbeda Gitu Oke Contohnya Seperti Ini Pin Soket SGCU Aerox 155 Yang Keyless Dan Juga Yang ABS Oke Joklah Subscribe Like and Comment Dukung Terus Channel Saya Agar Saya Selalu Membuatkan Konten Konten Yang Bermanfaat Buat Samean Bukan Ilmu Sesat Oke Jadi Setiap Saya Bikin Video Pasti Saya Catat Dulu Dengan Akurat Memang Kalau Kabelnya Ini Mengarah Ke Situ Saya Catat Kalau Saya Tahu Mengaranya Ya Nggak Saya Catat Ya Jadi Saya Telusuri Dulu Kemudian Saya Catat Kalau Sudah Berhasil Semua Baru Saya Bagikan Ke Video Akan Samean Juga Mengerti Tidak Tidak Salah Arah Gitu Ya Contohnya Gitu Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Joss